Halo teman-teman, selamat datang di episode ini kita akan membahas webcam termahal di dunia Seperti apa rupanya webcam termahal di dunia? Let's check this out Oke, webcam termahal dunia itu gambarnya bisa mantap kayak gini kontrasnya ya Dan bisa zoom in zoom out Weeey Ya, karena pada dasarnya webcam yang paling mahal di dunia itu adalah Menggunakan kamera Sony mirrorless gitu loh Jadi kamera mirrorless kalian menjadikan webcam ya Kenapa gue bilang webcam? Karena pada dasarnya ini langsung dicolok di komputer gitu loh Dia tidak direkam terpisah antara layar komputer dan kamera Jadi nggak perlu tepok sinkron lagi, nggak perlu gitu ya Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kamera mirrorless Sony Ya, itu bisa digunakan menjadi webcam ya Bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita menggunakan software yang namanya imaging edge desktop ya Kalau kemarin kita kan menggunakan software imaging edge yang untuk HP gitu loh Untuk smartphone gitu loh Kalau sini kita menggunakan imaging edge desktop Nah, kan tinggal download aja softwarenya Kemudian kalian klik download yang ada di sini Nanti dia akan menginstall satu kit ini ya Ada remote viewer dan editor Jadi di imaging edge tuh langsung mendapatkan siga software ini ya Dan bentuk softwarenya itu seperti ini ya Kalau kalian bisa lihat Oke Nanti kalian tinggal live view aja di bagian ini Kalau misalkan gue matiin live view-nya Klik Kayak gitu ya Langsung hilang kabarnya Kalau gue nyalain Iya, kayak gitu Dan ketika kita menggunakan software ini ya Sebaiknya kita menggunakan mode manual di kamera Kenapa seperti itu ya? Karena ketika kita menggunakan mode manual ya Semua pilihan di sini bisa kita otak-atik dengan laluasa ya Karena manual gitu ya Dan tentu saja ini tidak bisa menggunakan recording mode Ya, karena ini hanya kita mengambil live view-nya aja Oke, bagaimana sih cara settingnya di kamera? Ya, kalian tinggal masuk aja ke bagian yang gambar koper Kemudian cari di bagian USB option-nya ya Kalian tinggal pilih PC remote ya Jadi tinggal di remote lewat PC Oke Nah, untuk setting di OBS-nya itu seperti apa sih ya? Gimana cara settingnya di OBS? Oke Kalau misalkan kalian sudah mengikuti tutorial yang kemarin Kalian tinggal membuat kamera di sebelah kanan ini Oke Gue akan contohin ulang Ya Di sini kita menggunakan window capture Ya Misalkan ini masih kosong Kita klik bagian plus ini Kemudian kita masuk ke window capture Oke Create new window capture 1 Oke Ya Nah, di sini di bagian widownya Kalian pilih remote Oke Ada di sini kan ada kalkulator XE Oke Misalkan kayak gini misalkan ya Kita pilih ke remote XE Ya, karena yang jalannya adalah Window untuk remote XE-nya Dari imaging edge Oke Sudah masuk remote XE Kita okein Nah, maka layar dari window Dari remote imaging edge Itu akan masuk di sini Seperti ini ya Nah Sedangkan kita tidak ingin kelihatan semuanya Ya Gimana caranya Kita crop aja menggunakan ALT Klik ALT Kemudian kita crop bagian yang kita tidak inginkan Oke Kita crop atas bawah kiri kanan Supaya Mantap Kalau sudah rapi cropnya Kita tinggal masukin aja Fullscreen Seperti itu Oke Seperti itulah cara membuat webcam termahal di dunia Ya Yaitu adalah Kamera mirrorless Menjadi webcam Ya Webcam full frame Wah Kurang gokel apa coba ya Nah, cuman Ketika kita menggunakan USB Ya Karena ini menggunakan USB Ya kan Tentu saja ada kekurangannya Ya Ketika kita menggunakan USB Tentu saja Fit dari layar kita Live view kita Itu tidak lancar ya Tidak Uh Gitu ya Gambarnya memang Agak-agak gitu ya Agak-agak copi sedikit gitu ya Gak parah-parah amat sih Ya Tetapi kalau misalkan Kalian ingin mendapatkan Kualitas yang benar-benar Mantap ya Kalian bisa menggunakan Yang namanya HDMI Capture Card Ya Dia akan menampilkan gambar kalian Dari HDMI Ya Ini untuk low budget aja gitu ya Colok aja gitu ya Pakai USB yang ada Dan kamera yang ada Ya Kayak gitu Nah Untuk gambarnya lebih baik itu Sebenarnya Dipisar Rekamnya tentu saja ya Karena ini adalah Kualitas live view yang Tentu saja cukup sedikit noise Kalau kalian lihat Di bagian bawah Yang terutama bagian hitam-hitam Ya Tetap ada noise-nya Karena live view gitu ya Nah kalau misalkan kita lihat ya Di bagian ini Kalau kualitas kamera itu sendiri kan Tidak seperti ini gitu loh Jelas Jauh lebih tajam Gambarnya Kalau direkam langsung ya kan Misalkan gue ambil foto aja Oke gambarnya nge-freeze Beberapa Nah Kayak gitu ya Tentu saja gambarnya tajam Dan sangat detail gitu ya Ya namanya live view gitu Tentu saja ada Kekurangannya ada kelebihannya Dan kekurangannya Software ini juga tidak boleh Diminimize Kalau diminimize Dia akan nge-freeze Seperti ini ya Jadi tidak boleh diminimize Taruh di belakang OBS Dan boom Jadi ya IPTW ketika kalian Men setting ini Dia akan autofocus Seperti ini ya Atau fokusnya ngejar terus Jadi kalau misalkan Kalian sudah fokus Yang betul Klik AF-nya Diberhentiin Klik Nah udah Jadi dia nggak akan ngejar terus Fokusnya ya Karena settingannya Di sini Karena manual Dia hanya menggunakan Automatic focus Yang single doang Kayak gitu ya Dia nggak pake AF-C Oke sekian dulu materi kali ini Ya tentu saja Ini adalah solusi Buat kalian yang tidak punya webcam Ya Karena mafia corona coy Tau nggak Webcam kayak begini Sekarang Gara-gara walk from home Ya Webcam giri doang Itu harganya 600 ribu Kan Best Astagfirullahaladzim Ingin saya mengumpat Coy Parah ya kan Tau nggak Ini Webcam Logitech C270 Ya Ini dulu gue beli Second 150 ribu Ya Dan barunya itu harganya 200 ribuan 200 ribuan ya Tau nggak sekarang harganya berapa 600 ribu Gila Corona Ya intinya Kalau sekarang kalian punya kamera Kamera itulah Kalian bisa gunakan Menjadi webcam Tentu saja Kualitasnya jauh lebih bagus Daripada webcam beginian Ya Dan modal kalian Hanya colokan USB Diklar Gitu ya Emang asem banget Mafia Corona Kayak begini ya Oke semoga bermanfaat Video kali ini Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Dan terus berkarya Perkarya Perkaryawan